Pemudik Menjelang hari raya Idul Fitri yang tinggal 3 hari lagi, peningkatan arus kendaraan sudah mulai dirasakan. Sesuai prediksi, puncak arus mudik akan meningkat dari hari Jumat hingga menjelang hari raya Idul Fitri 2019. Sebagai wujud kepedulian terhadap para pemudik yang melakukan perjalanan baik dari dan menuju Jalintim dan Jalinteng, Sumatera, Posko Lebaran Siaga Sabta Taruna yang terletak di kilometer 24 Palembang, Indralaya membagikan takjil gratis kepada para pemudik yang terpaksa berbuka puasa di tengah perjalanan mudik mereka. Tidak hanya pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4. Ada pula pemudik yang sengaja singgah di Posko untuk berbuka puasa sembari beristirahat dan sholat sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Kami sebagai masyarakat Sumatera Selatan sangat terbantu dan senang adanya pos ketumpat dari PU. Kita jauh-jauh jalan capek bisa istirahat di sini dengan nyaman dan tenang. Posko ini sebenarnya setiap tahun kami laksanakan dari Kementerian PU tapi tahun ini kami menyiapkan takjil gratis berbeda dari tahun sebelumnya sebagai wujud tambahan pelayanan kami kepada masyarakat untuk kesiapan jurnal lebaran 2019. Untuk para pemudik yang jelas kami menghimbau agar tetap selamat, jaga kondisi, cek selalu kondisi kendaraan Anda karena keluarga menanti Anda di rumah dalam keadaan selamat. Pembagian takjil gratis ini sudah dilakukan sejak 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan akan terus berlangsung hingga akhir bulan Ramadan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.